Oke, kembali lagi di vlog gue yang berikutnya Jadi kali ini gue bukan mau unboxing Tapi gue ingin mereview suatu barang Untuk teman-teman Barang ini berfungsi untuk Mengambil view Untuk Wide dan macro Lensa wide dan macro Supaya teman-teman bisa mengambil gambar Atau video dengan lebih sempurna lagi Dengan dana yang minimalis Jadi cukup menggunakan kamera handphone Dengan alat yang akan kita review ini Teman-teman sudah bisa mengambil Video dan gambar yang Oke Setara dengan kualitas DSLR Karena kita tahu sama-sama Kamera DSLR itu mahal Gak semua orang sanggup membelinya Jadi kita milih malih sempurna dana Oke, disini gue Ini dia barangnya Coziro Cinemamon Jadi Coziro Cinemamon ini Ini edisi yang pertama Sebenarnya ada dua edisi Ada Cinemamon yang Mark II juga Kenapa gue ambil yang edisi yang pertama Pertama disini ada stabilizer Gagang stabilizer nya Jadi kalau kita mau mengambil gambar atau video Itu lebih stabil Dan lebih tidak goyang Dan Kenapa gue gak ngambil yang kedua Yang kedua itu tidak punya Dan disini Untuk soal body dan lensa wide macro nya itu Lebih bagus yang Cinemamon yang edisi yang biasa Bukan yang Mark II Jadi kita review aja Kita langsung buka barangnya Apa saja yang ada di dalam Kotak Coziro Cinemamon ini Ini dia Teman-teman bisa lihat Yang pertama Untuk petunjuk Oke Kita singkirin dulu Ini dia Ini adalah rumah filter nya Jadi disini kita akan mendapatkan Kalau saya gak salah Dua filter Gradasi biru dan gradasi abu-abu Ini dia Rumah filter nya Kosong Ini unit Cinemamon nya Jadi disini Cinemamon nya ini Kita buka sedikit Disini Cinemamon nya Ini Ini sebenarnya dua lensa Yaitu macro dan wide Tapi agak keras Jadi ini dia Yang macro Dan ini yang wide Tapi kalau bisa Kita pakai dua-dua saja Jadi kita bisa kembali Ini Saya buka dulu Ini tempat untuk meletakkan Shotgun microphone Ataupun lampu flash kilat nya Ini dia Dan ini yang saya bicarakan tadi Dua filter Kita buka ya Jadi Ini dia Gradasi biru Dan Agak lengket Dan ini dia yang Gradasi abu-abu Jadi ini sudah kosong Kita singkirin dulu Ini sudah kosong Jadi Unit Cinemamon ini Terdiri dari Ada beberapa Tombol pengaturannya Ini dia yang pertama Ini untuk Menaikan Dan menurunkan kamera Agar pas Sesuai dengan Handphone teman-teman Yang disini Mari kita Longgarkan sedikit Ini fungsinya untuk Membuka Unit Cinemamon Agar lebih lebar Jadi kalau ponsel teman-teman Lebih panjang Ini bisa diatur Dan Teman-teman bisa lihat Ini dia Pengunci Handphone teman-teman Jadi ini ketat Jadi ini juga amannya Lalu Cara memasang Gradasi filternya Karena disini gue Cuma Menggunakan Satu handphone Jadi gue gak bisa kasih Tunjuk Tapi gue akan kasih Tahu teman-teman Ya Lebih kurangnya Seperti ini Memasangnya Jadi ini Masukkan Oke Seperti ini Bentuknya Kita buka Satu gradasi Ini dia Contoh Gradasi biru Tangan seperti ini Oke Lebih kurang Seperti ini Jadi Cinemamon ini Sangat berfungsi Kalau teman-teman Ingin Mengambil Gambar Foto Atau video Secara Bisa dibilang Sudah semi pro Atau pro Tergantung View teman-teman Mengambilnya Ini alat yang cukup Membantu Kualitasnya Hampir sama Dengan kamera DSLR Tergantung Gimana Pengambilan Teman-teman Jadi Saya beli ini Dari Salah satu Toko online Tokopedia Ini Di harga Rp 1.800.000 Di setiap toko Itu berbeda Ada yang Rp 1.700.000 Sampai Rp 1.800.000 Jadi Harganya cukup Terjangkau Tidak semua DSLR Sedangkan Kalau kami DSLR Kita harus Membeli lensa Lagi Kadang tidak cukup Sampai Ya Bisa lebih Dari 10 juta Kadang Semua Tidak sanggup Tapi kalau saya Rp 1.800.000 Teman-teman Masih bisa Mengusahakannya Jadi ini Sangat membantu Teman-teman Kalau juga Mau membuat Vlog Atau Mau ngambil Foto Pemandangan Dengan View Wide angle Yang bagus Dan makro Ini dia Recommended Buat teman-teman Jadi Apa yang mau Teman-teman Tanyakan Silahkan Comment di bawah Jangan lupa Di like Di share kepada teman-teman Semua Dan di subscribe channel saya Jika teman-teman berkenan Oke Terima kasih Itu sedikit dari saya dulu Salam Terima kasih